Halo everyone, welcome back again dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas token Wave3 ataupun Eptos token karena adanya sebuah requestan dari salah satu subscriber gue. Jadi bang tolong bahas Eptos kira-kira potensinya bakalan kemana karena adanya sebuah informasi terbaru mengenai Eptos token. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak menurunkan ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. Soap apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke jadi langsung saja kita cari dulu untuk Eptos tokennya. Nah untuk kondisi chart dari Eptos token sendiri per hari ini pun dia mengalami penurunan 7,30% dan harganya masih di atas 5 USD. Dan untuk melihat dari posisi ataupun pola candle-nya ya ternyata dari Eptos token ini selama 2 hari dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Namun tepat di hari ini tanggal 11 dia mengalami koreksi ini ya. Jadi adanya sebuah candle berwarna merah dan ini cukup tebal juga. Dan kira-kira bagaimana terkait analisisnya ya walaupun di sini gue bukan salah seorang technical analysis yang pro. Tetapi di sini ingin sedikit gue analisis gitu ya dengan kemampuan nabal-nabal gue bagaimana potensi Eptos token ini dengan adanya sebuah news terbaru mengenai Eptos token. Jadi tepat di tanggal 12 bulan Januari tahun 2023 akan adanya sebuah pembukaan ataupun unlock token Eptos ya. Kisaran 4,5 juta token Eptos. Nah jadi kira-kira potensinya ke arah mana menurut gue sendiri ya sekarang kita buka di Binance, still di base oret-oretan ya. Jadi walaupun bisa oret-oretan dari tampilannya nanti akan berubah menjadi landscape nanti kita buka dari tradingview.com saja ya. Di sana pun kebetulan gue sudah membuat oret-oretan karena gue pun sedang memantau mengenai harga dari Eptos token. Dan kemungkinan gue bahkan open short dari trading future-nya Eptos token. Nah jadi informasinya seperti apa nih mengenai Eptos token per hari ini ya. Jadi nggak perlu banyak basah-basih kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke jadi sekarang ini gue masuk di token.unlocks.f ya. Jadi di sini ada yang sesuai informasi bahwa unlock token ini akan dilakukan di besok hari tanggal 12 bulan Januari tahun 2023. Untuk dari harga Eptos token per hari ini ya ini sesuai sekitar 5,1 USD. Dan di sini dari segi peringkat di CoinGecko ternyata si Eptos token ini menduduki di peringkat 57. Dari segi market cap-nya ataupun kapitalisasi pasar di kisaran 672,1 juta USD. Dan dari circulating supply sampai dengan saat ini Eptos token itu sekitaran 330 juta token Eptos. Mengenai dari segi pasokan ataupun total supply dari Eptos token ini max-nya itu di 1 miliar token. Dan di sini ada total terkunci kisaran 86 persenan. Nah ya jadi di sini yang terbuka atau yang tidak terkunci dari Eptos token ini ya kisaran 139 juta token ya. Jadi kalian bisa melihat nih. Lalu nanti akan dibuka atau akan unlock token sekitar 10 jam mendatang lagi 10 jam 39 menit ya. Dan di sini yang akan dibuka jadi tebing buka kunci itu mulai pukul 7 pagi ya. Di sini kalian bisa melihat tanggal 12 Januari. Jadi ada kisaran 4,5 juta token Eptos yang akan dibuka. Nah jadi kira-kira potensinya ke arah mana menurut gue. Dengan adanya sebuah unlock token ini dari token Eptos kemungkinan akan sedikit mengalami koreksi gitu ya. Dimana selama 2 hari Eptos token berhasil membukukan kenaikan kisaran 50 persenan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk informasinya. Dan di sini gue pun telah membuat oret-oretan karena gue juga sedang memantau untuk Eptos token. Karena gue sendiri ya bakalan open short di Eptos token. Nah jadi kurang lebih oret-oretan yang telah gue buat mengenai teknikal analisis Eptos token yang kurang lebih seperti ini. Jadi gue ini memang teknikal analisis yang sangat abal-abal buat teman-teman semua tetap dior apabila kalian ingin melakukan open short di Eptos token. Karena gue tidak menyarankan buat kalian juga untuk melakukan trading future yang entah di Binance atau di beberapa bursa yang lainnya. Oke jadi di sini untuk dari garis trendline horizontal berwarna hijau ya gue di situ jadikan sebagai resisten untuk Eptos token. Walaupun dari harga all time high Eptos token ini di atas 50 USD. Namun ya di sini gue anggap aja ini adalah dari resistennya Eptos token. Dan di sini mengenai beberapa trendline yang telah gue buat. Jadi untuk support pertama ada di sini ya. Dan di sini untuk support yang terakhir gitu. Jadi untuk Eptos token ini ya kurang lebih mengalami koreksi kisaran 3 kali ya 3 kali bantingan. Dan kira-kira untuk saat ini harganya bakalan kemana gue rasa Eptos token ini akan mengalami koreksi ya. Jadi di sini untuk di nomor 1 ada LH ataupun layer high dari Eptos token. Dan di nomor 2 nya itu ada higher low. Di nomor 3 nya ada lower low. Di nomor 4 nya itu ada higher high. Jadi lower high higher low lower low higher high ya kurang lebih seperti itu. Dan di sini kemungkinan akan terjadi sebuah penurunan yang lumayan juga nih dari Eptos token. Karena untuk dari support pertama ya ataupun yang sebelumnya menjadi resisten di sini. Sekarang sudah berhasil ditembus oleh Eptos token. Tetapi ini belum close candle. Namun menurut gue ini sangat kuat sekali Eptos token bakal mengalami koreksi ya. Jadi buat teman-teman semua diharapkan berhati-hati apabila kalian ingin melakukan sebuah penyerukan dengan adanya sebuah news unlock token dari Eptos token. Nah jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih mengenai potensi dari Eptos token. Apakah dia bakal mengalami pemumpahan atau dia bakal mengalami koreksi yang sangat tajam. Karena melihat dari 2 hari yang lalu Eptos token ini berhasil membukukan kisaran 50%. Jadi gue rasa dengan orang-orang yang telah melakukan sebuah pembelian dari Eptos token di harga 3 dolar atau mungkin di 3,5 dolar. Sehingga sekarang sudah mengalami kenaikan yang cukup luar biasa sekali. Di mana unlock token itu tiba di pukul 7 besok ya. Ini akan ada sebuah koreksi menurut gue karena beberapa orang yang mungkin akan melakukan sebuah take profit. Nah mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi atau pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye. Selamat menikmati.